Pemirsa untuk memeriahkan hari ulang tahun Jawa Barat yang ke-77 tahun, PLN dan Pemprov Jabar mengadakan lomba memasak dengan menggunakan kompor induksi di halaman Gedug Sate Kota Bandung. Selain itu, lomba memasak dengan menggunakan kompor induksi juga sekaligus mengkampanyakan penggunaan kompor induksi untuk menggantikan kompor gas. Pemirsa untuk menambah kemeriahan hari ulang tahun ke-77 Jawa Barat, PLN Unit Induk Daerah atau UID Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar lomba memasak di halaman Gedug Sate Kota Bandung pada Jumat sore 19 Agustus 2022. Seluruh peserta yang mengikuti lomba tersebut menggunakan kompor induksi atau kompor listrik. Dalam waktu setengah jam, para peserta diwajibkan memasak seunik mungkin dengan cita rasa yang harus menggoyang lidah. Acara lomba memasak ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Ridwan Kamil, dirinya sangat mendukung program penggantian kompor gas ke kompor induksi. Selain itu, Gubernur Jawa Barat pun akan menargetkan masyarakat Jawa Barat untuk menggunakan kompor induksi agar ramah lingkungan. Dalam ramah-ramah mendukung energi ramah lingkungan dan program Pak Presiden, menggantikan kompor dan dengan kompor listrik sekarang sudah disulai. Ini bersama dengan Kekoran Jawa Barat, kita membagikan gratis sampai suatu hari untuk lomba-lomba, jika memungkinkan sudah bertransformasi kompor listrik. Mudah-mudahan mencapai dalam beberapa tahun ke depan. Menurut Kepala Bidang ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lomba ini sekaligus mengkampanyekan penggunaan kompor listrik untuk masyarakat memasak. Ditargetkan beberapa tahun ke depan, masyarakat sudah mengganti kompor gas menuju kompor induksi. Kita kolaborasi antara dinas ESDM yang memperjabat dengan PLN Widjabat. Sekarang di hari- hari tahun jabat, ke 77 tahun tahun ini kita melaksanakan rumpa masak, masi goreng, yang menuju kompor misi, perserta, yang ada di dua benda yang akan berlain untuk ada lima pakat sekitar. Jadi ini merupakan langkah awal kita bisa men-sosialisasi kantong dengan kompor induksi, Di tahun ini, insya Allah nanti ya Pak Rino, bahwa kita akan melaksanakan konfensi dari FBG ke kompor induksi. Menurut manajer niaga dan pelayanan PLN UID Jawa Barat pada tahun 2023 mendatang, PLN UID Jawa Barat menargetkan 1 juta penggunaan kompor induksi untuk dipakai masyarakat. 2023 akan menjadi 1 juta di Jawa Barat, 1 juta akan dikonversi menjadi energi terbarukan. Kemudian terkait dengan apa yang mau dikonversi, energi yang saat ini kita import sebenarnya seperti gas, yang relatif sekarang sangat mahal, bahkan untuk seluruh Indonesia saat ini sekitar 500 triliun, itu energi import, bagaimana kita sebaik menggunakan energi yang ada di domestik. Mesti kita saat ini, kita sangat upper capacity ya, upper capacity untuk listrik kita saat ini, dimana pembangunan dari 35.000 mega, saat ini kita cadangannya lebih kurang lebih kurang 50%, 50% dari pada daya yang ada saat ini, dan ini akan bertambah terus 5 tahun ke depan sampai dengan tahun 2029. Ini akan bertambah terus kapasitas ini, dan kalau ini tidak kita gunakan untuk penggunaan persi energi positif jadi energi terbarukan, ini akan membacir, ini dengan dukungan dari teman-teman media juga seluruhnya untuk mensosialisasikan dari makhluk politik ini sebagai solusi. Salah satu solusi bagaimana mengurangi energi import jadi energi domestik. Diharapkan energi terbarukan ini dipakai masyarakat secara signifikan agar dapat menggantikan kompor gas. Selain itu kompor induksi pun juga diklaim ramah lingkungan serta dapat menghemat biaya jika digunakan. Yuana Kurniawan, Bandung TV